1. Menyatakan terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menyatakan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut dan apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menyatukan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara 7. Menetapkan barang bukti 1. Satu lembar catatan daftar nama penerima uang staf timbang sos yang diparap oleh Matius Joko Santoso 7. Setelah tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan barang bukti nomor 5 Berupa 1 handphone merek Vivo Nomor model Vivo 1612 IMEI 1 86522 803625 4432 IMEI yang kedua 86522 803625 4424 Yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 0 0 25 0 0 0 0 0 8 7 8 9 9 0 Tanpa kartu memori Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain 8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah 7.500 rupiah Demikian diputuskan dalam rahmat pengusahaan Atam Majelis Hakim Tindak Tindana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Oleh kami Muhammad Dami Sajanah Hukum Magister Rukum Selai Ketua Majelis Yusuf Pranowo Sajanah Hukum Magister Rukum Dan Hakim Adhok Joko Subagio Sajanah Hukum Magister Teknik Masing-masing selai Krim Anggota Pengutusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut Dengan dibantu oleh Min Setiari Sajanah Hukum Sebagai wanita pengganti Yang dihadiri oleh tim penuntut umum pada Komisi Pemeratasan Korupsi Dan terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya Dan terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya